Pemirsa debat publik pasangan calon Bupati Wakil Bupati Karangasem putaran ke-2 diselenggarakan di Hotel Aston Denpasar pada hari Minggu tanggal 29 November 2015. Acara yang digelar oleh KPUD Karangasem ini berlangsung damai dan tertib meski antar pasangan calon sempat melemparkan tanya-jawab yang cukup pedas. Menyampaikan visi-misinya sebagai pembuka acara pasangan calon nomor urdua, Mas Tipe berjanji menjunjung tinggi hukum dan memprioritaskan pengentasan Buta Aksara di Karangasem yang angkanya masih terbilang tinggi. Kami akan mengelola pemerintahan dengan menjadikan hukum sebagai bijakan. Kami tidak akan mengangkal akal hukum atau kami tidak akan menjadikan diri kami lebih tinggi dibandingkan dari hukum itu sendiri. Mengenai peningkatan kualitas sumber daya manusia, program kami amat realistis dan tidak muluk-muluk, kami akan fokus pada pemberantasan Buta Aksara. Angkanya 18,58 persen BPS 2014. Angka ini sangat besar dan terkurung di Bali. Debat publik semakin menarik terutama saat paslo nomor urut 1 Sudirta Sumiyati menjawab pertanyaan dari paslo nomor urut 3 Sukerene Kisid. Sudirta memberikan jaminan bahwa jika dirinya terpilih, Sukerene tetap akan ditempatkan sebagai orang penting ketiga di Karangasem. Jika saya yang terpilih, Pak Madi menjadi orang penting ketiga di Karangasem, Pak Madi. Pak Kisid menjadi orang penting keempat. Tidak ada yang terlalu mudah dipenjara di Karangasem, Pak Madi korupsi. Karena kami mengutamakan pencegahan korupsi. PNS tidak akan takut bekerjasama dengan kami, Sukerene Sumiyati. Karena Sukerene Sumiyati tidak akan menangkapi PNS, PNS yang bagi kita. Karena itu percayakan kepada kita, Pak Madi. Jangan, Pak Madi. Pak Madi pasti jatuh. Anda orang berpengalaman. Tidak usah takut Karangasem membutuhkan Anda. Tapi kalau teman saya yang jadi mati, Pak Madi bisa berhabis itu. Sementara paket sukses, Sukerene Kisid melontarkan dukungannya pada rencana pembangunan bandar udara di Karangasem. Padahal kondisi topografi Karangasem tidak memungkinkan karena wilayahnya yang memiliki banyak gunung dan bukit. Namun menurut mantan Wakil Bupati Karangasem ini, landasan pacu bisa dibuat di tengah laut. Masalah lapan terbang disetujuh. Oleh karena itu, sejati-jati sekarang sudah jamannya modil. Tidak banyak gunung tanah itu sudah sering. PNI bersama Tenda kemarin datang ke Pelabuhan-Pelaburan, ke Singapura, ke Perancis. Bahwa disitu sudah maju, renduannya pacuan itu berada di tengah laut untuk mengurangi memakan tanah yang luar. Itu yang saya sampaikan. Terima kasih. Ketua KPU Madi Arnawo menyampaikan, debat publik calon bupati dan wakil Bupati Karangasem kali ini diharapkan tidak sekedar menjadi tontonan, tetapi juga bisa menjadi tuntunan, terutama bagi seluruh masyarakat Karangasem dalam menentukan pilihan dalam Pilkada 9 Desember 2015 mendatang. Acara debat publik ditutup dengan sesi foto bersama ketiga paslon sambil bergandengan tangan.